Kedekatan antara Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dengan Hadratul Sheikh G. Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri Ketika pertama kali berkunjung ke pondok pesantren Sidogiri Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya menyarankan kepada salah satu asatid yaitu yang bernama Ustadz Bandiyasin agar di Sidogiri itu diadakan Jamiyah Solawat minimal dalam sehari itu membaca solawat 16 ribu kali lalu dengan penuh hormat Ustadz Bandiyasin pun bertutur kepada Al-Habib Lutfi kalau di Sidogiri bahkan lebih bib begitu daunya Ustadz Bandiyasin kepada Habib Lutfi memang setiap selepas solat maghrib berjamaah khususnya di Masih Jame' Sidogiri rutin diadakan pembacaan istighfar dan juga solawat konon ijazah wirid ini diijazahkan oleh Nabiullah Hidir kepada Sheikhina G. Khalil Nawawi yaitu membaca istighfar sebanyak 71 kali dan juga solawat 313 kali kalau jumlah itu dikalikan dengan jumlah santri yang membacanya anggap saja ada seribu santri yang membaca solawat dan istighfar tersebut maka 313 ribu solawat yang bergema di Masih Jame' Sidogiri setiap selesai solat berjamaah maghrib lalu Habib Lutfi pun tahu oh pantas saja aura Sidogiri itu berbeda hikayat berikutnya tentang kedekatan antara Al-Habib Lutfi bin Yahya dengan Hadratu Sheikh G. Nawawi Abdul Jalil Sidogiri saat itu ada seorang santri yang swawan ke dalamnya Habib Lutfi Habib Lutfi dawuh santri pundi santri Sidogiri ribah lalu Habib Lutfi pun tahu sampaikan salam saking Lutfi kepada Al-Arizbillah Habib Nawawi bin Abdul Jalil Subhanallah begitu hebat dan dekatnya hubungan batin antara dua rofit G. Nawawi Abdul Jalil dan juga Habib Lutfi bin Yahya begitu sangat terlihat ketika beliau menceritakan tentang sosok G. Nawawi bin Abdul Jalil seakan-akan Habib Lutfi mengakumi beliau layaknya seorang santri begitu pun G. Nawawi Abdul Jalil yang selalu menempatkan nama Habib Lutfi bin Yahya di atas beliau dalam sanat keilmuannya hikayat berikutnya pada waktu lebaran kemarin Al-Habib Lutfi memberikan syahadah atau persaksian saat ada seorang tamu yang menyewankan putranya pada beliau dan matur serta meminta barokah doa untuk putranya yang sedang mondok di Sidogiri lalu Al-Habib Lutfi pun memberikan tanggapan dengan cepat Al-Habib Lutfi beruntung kalian mondok di sana Sidogiri Wong G. Nawawi itu wali jadi Al-Habib Lutfi beruntung kalian kalau mondok di Sidogiri karena G. Nawawi itu adalah seorang wali mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sir keberkahan dari beliau berdua Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dan juga Al-Mahfurla Hadrotusyeh di Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil dan mudah-mudahan juga kita semuanya dianggap sebagai santri beliau Amin, amin, ya Rabbil Alamin Amin